Di acara Training of the NRC ini dimaksudkan supaya upaya peringkatan kapasitas bagi pengelola pangsamban usaha. Di pangsamban usaha antara MBB ini ada sekitar 130 jangka. Mereka kita latih, di bagaimana mereka mampu melakukan upaya mengolah sampah bersama komunitasnya. Sehingga nanti mereka mampu mengurangi timbulan sampah dan membudayakan sampah menjadi berkat. Seperti itu kegiatan, itu tujuannya. Nah ke depan memang MBB ini berharap dari peserta TOT ini akan lahir tenaga atau kader-kader yang mampu ngesosialisasikan betapa pentingnya mengolah sampah. Karena kalau sampah tidak dikelola dengan baik, bahkan dibuang atau misalkan terbuang dengan sengsia, itu akan sangat berbahaya lagi pelaksanaan yang mampu itu. Karena merusak tunggal itu dan juga menyebabkan adanya konsentrasi gas rumah kata dan sebagi tempat bunga itu. Terima kasih. Terima kasih.